Anda masih seputar Mas Bolenca ke Pemirsa, Kesebelasan Reborn Nafas Tua menang 2-0 melawan Kesebelasan Spartan di babak final sekaligus menjadi juara satu Turnamen Jelajah Reborn Cup 2023. Masing-masing Kesebelasan mendapat tropi dan uang pembinaan dari Panitia. Turnamen Jelajah Reborn Cup 2023 berlangsung di lapangan Gerida Bangga Bangun Desa selama sepakat. Turnamen diikuti 7 klub kesebelasan dalam kota dan 1 klub dari luar kota Jelajah. Turnamen memperebutkan juara satu dan dua. Masing-masing juara mendapat tropi dan uang pembinaan dari Panitia. Dalam turnamen tersebut, Kesebelasan Reborn dan Kesebelasan Spartan masuk babak final. Sejak awal pertandingan, kedua kesebelasan saling melancarkan serangan tajam. Namun karena pertahanan kedua kesebelasan sama-sama kuat, bola hanya berkulir di tengah lapangan. Namun pada menit-menit terakhir, babak kedua pemain depan Reborn berhasil membobol gawang Spartan. Hingga turun minum babak pertama, skor 2-0 untuk klub Reborn. Memasuki babak kedua serangan-serangan tajam kembali di bangun Spartan. Namun selalu kandas, hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah, 2-0 untuk klub Reborn. Ketua Penitia Turnamen Cilacap Reborn Cup 2023, Faji Sungkor mengatakan, turnamen bertujuan untuk memasyarakatkan sepak bola dan mengolahragakan sepak bola di kalangan pemuda. Turnamen diikuti 8 klub dengan sistem gugur. Juara 1 dan juara 2 mendapatkan hadiah berupa tropi dan uang pembinaan. 8 tim dari Cilacap Kota, terus 1 dari luar kota. Harapan kami dengan adanya pertandingan Kevin ini, Cilacap Reborn Cup, kami menginginkan bibit-bibit muda itu lebih berkembang agar bisa maju ke depannya. Jadi pemain yang berkualitas, hebat. Ada pesan buat pemain? Buat pemain selalu berjuang, selalu semangat, berlatih, berlatih, berlatih. Cilacap Selatan Basuki Priyo Nukroho mendukung penuh kegiatan turnamen ini. Kalau bisa, event-event seperti bisa terus diadakan. Sehingga, lapangan gerida bangga bangun desa bisa bermanfaat untuk segala aktivitas warga yang positif dan dapat menggerakkan UMKM, khususnya di Kecamatan Cilacap Selatan. Kami dari pemerintah Kecamatan, Kecamatan Kecamatan memberikan dukungan kemudiannya welcome, memfasilitasi tempat, kemudian banyak orang-orang yang berhizinkan, kemudian pemerintah dan sebagainya. Yang jelas kita berharap dengan adanya turnamen ini tidak berhenti sampai saat ini, kemudian dikemudian nanti, terus bisa diramekan lapangan ini. sehingga lapangan bangga bangun desa sesuai dengan keinginan kita akan menjadi suatu ikon sebagai pusat kegiatan olahraga sosial ekonomi di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan Kodoh.